Dua pencuri yang masih di bawah umur ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban, Jawa Timur karena membobol konter ponsel. Tertangkapnya kedua pelaku karena pembeli ponsel curian menanyakan e-mail kepada konter yang dicuri tersebut. Ingat pemirsa, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya berubah atau berakhir di Grebek. Saya Miss Grebek, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Satu resrim Polres Tuban, Jawa Timur berdangkap pembobol konter ponsel di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedua pembobol ponsel yang merupakan anak di bawah umur diamankan saat sedang di rumahnya. Selain kedua pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit ponsel, jaket, dan celana yang dipakai pelaku saat beraksi. Kedua anak di bawah umur ini nekat membobol konter ponsel lantaran ingin memiliki ponsel untuk digunakan sehari-hari. Ada pun modus yang digunakan oleh para pelaku ini adalah pada malam hari membanjat dengan mengurusak pintu, kemudian mengambil handphone sebagaimana yang ada di konter. Ada pun kerugian material diperkirakan sebesar 25 juta. Mengingat kedua pelaku masih berusia di bawah umur, maka anak yang berkonflik dengan hukum akan diproses sesuai dengan ketentuan. Penyidik berencana akan menetapkan restoratif justis dan mengembalikannya kepada orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, melaporkan.